Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semua ketemu lagi dengan channel Anton informasi kali ini Anton informasi kembali ingin berbagi buat teman-teman saya yang masih pemula di luar sana ya eh topik yang saya mau bagikan kali ini ataupun informasi yang saya mau bagikan hari ini adalah bagaimana caranya kita membaca atau mengetahui apa saja fungsi lampu indikator di TP-Link TL-WR840N ini kebetulan seperti yang tidak tahu di TP-Link TL-WR840N ini terdiri dari tiga buah lampu indikator nah teman-teman semua bagi yang suka nembak WiFi atau konfigurasi TP-Link WR840 ini sebagai access point voucher ataupun PPPoE kemungkinan besar pernah nyalamin eh ada lampu indikator yang tidak bekerja sebab lampu indikator para TP-Link TL-WR840N ini ini menunjukkan bagaimana konektivitas yang ada di dalam router TP-Link WR840N ini misalnya sebagai contoh jika koneksi ini jika router ini kita gunakan nembak WiFi tapi belum terhubung maka otomatis lampu indikator disini akan menunjukkan router ini sudah terhubung atau belum ke sumber internet bahkan root lampu indikator yang ada disini ini menunjukkan apakah sinyal WIP dari TP-Link TL-WR840N ini sudah ada keluar atau belum nah seperti kita tahu teman-teman semua disini ada tiga lampu indikator yang paling sebelah kiri ini adalah lampu LAN ya indikator untuk LAN kemudian tengah-tengah yang berkedip-kedip seperti ini ini adalah lampu indikator internet kemudian yang berada di paling kanan ini adalah lampu indikator wireless ya teman-teman semua akan tetapi sebelum kita bahas lebih jauh buat teman-teman yang baru mampir di channel Anton informasi ini silahkan support channel Anton informasi dengan cara subscribe like dan juga share jika video dari channel Anton informasi ini bermanfaat buat teman-teman teman-teman semua Oke kita langsung saja ke video informasinya Oke yang pertama jika kalian baru menghidupkan router TP-Link TL-WR840N seperti ini maka otomatis dua lampu indikator itu akan menyala seperti ini satu ini lampu indikator tengah-tengah ini dia akan berkedip-kedip warna orange dan satu menunjukkan lampu indikator wireless atau Wi-Fi nya Nah kenapa terjadi seperti ini karena indikator internet ini ini artinya belum terhubung dengan sumber internet melalui port one ya teman-teman semua Nah belum terhubung dengan koneksi internet lewat port one sehingga lampu internet yang berada di tengah-tengah ini atau yang berwarna orang ini akan berkedip-kedip ya teman-teman semua disinilah kita menentukan terkoneksi atau enggak router ini ke sumber Wi-Fi atau sumber internet menggunakan kabel ya ini biasanya terjadi seperti ini setelah kita baru menghidupkan atau kita akan melakukan konfigurasi ini kedua jika muncul lampu indikator wireless seperti ini ya ini menunjukkan sinyal Wi-Fi yang keluar dari TP-Link TLWR840 ini sudah ada ya ini artinya indikator untuk sinyal Wi-Fi yang keluar dari TP-Link TLWR840N ya teman-teman semua kemudian untuk lampu indikator selanjutnya adalah nah disini lampu indikator yang tengah juga masih berwarna orange akan tetapi tidak berkedip-kedip ya teman-teman semua ini artinya apa ini artinya bahwa router ini belum terhubung ke sumber internet juga padahal kita sudah menyelokkannya port internet internet atau kabel internet di port one-nya itu artinya router ini belum memiliki akses internet dari sumber internet solusinya adalah mungkin router ini belum kita konfigurasi sebagai akses point hotspot akses point rumahan atau belum juga kita setting sebagai pppoe maka otomatis jika kita belum setting apapun di dalam router ini walaupun sudah kita tancapkan kabel internet di port one maka otomatis router ini akan menial lampu indikator internet akan menunjukkan warna oranye tidak berkedip-kedip warna oranye tapi diam seperti ini ya teman-teman selanjutnya buat teman-teman semua yang suka nembak WiFi atau menghubungkan WiFi tanpa kabel dengan cara sistem wireless tembak-menembak baik itu menggunakan mode WSP kemudian mode ring extender kemudian mode repeater akan tetapi setelah kita konfigurasi misalnya takkan tetapi router dp-link ini pada lampu indikator internetnya ini warna tetap masih berwarna oranye ya teman-teman semua berwarna oranye kemudian tidak berkedip-kedip nah itu terjadi karena pertama router ini belum terhubung langsung dengan sumber internet ya sebab kalau sudah terhubung dengan sumber internet itu memiliki lampu warna hijau ya teman-teman semuanya baik yang mode WSP ring extender atau repeater ya intinya kalau jika kalian menembak WIP menggunakan tp-link TLW 840N akan tetapi setelah kita konfigurasi lampu indikator internet masih berwarna oranye maka silahkan reset ulang kemudian silahkan kalian konfigurasi kesalahannya kesalahannya itu biasa terjadi ada dua faktor yang pertama mungkin password output WIP dari sumber internet itu belum benar kita masukkan di dalam router dp-link ini kedua bisa jadi rute dari sumber Wifi tersebut itu di waitlist sehingga kita tidak bisa mengkoneksikan router dp-link ini kesana sehingga router dp-link ini tidak akan bisa mendapatkan internet maka dari itu maka lampu indikator internetnya akan berwarna orange ya teman-teman semua Oke selanjutnya misalnya disini ada lagi yang masalah yang sering kita jumpai Oke yang selanjutnya mungkin teman-teman pernah melihat lampu indikator dp-link nr840 ini menyala di bagian kiri seperti ini ini menunjukkan lampu bahwa router indikator ini itu terhubung dengan perangkat lain atau diparalel dengan perangkat lain atau dengan kata lain jika lampu ini menyala itu otomatis kita bisa mengecek apakah semua port LAN yang ada di router dp-link ini itu masih normal atau belum ya teman-teman semua jika lampu indikator ini menyala kalau kita cek satu persatu seperti ini di setiap port LAN berarti LAN tersebut normal bekerja ya teman-teman semua atau biasanya lampu indikator LAN seperti ini akan menyala jika router ini terhubung dengan router lain atau istilahnya kita sebut sebagai pararel ya teman-teman semua Nah ada lagi satu lampu indikator tlr840n yang belum kita ketahui teman-teman semua Nah jika lampu koneksi internet indikator internetnya ini menyalah hijau seperti ini ini artinya normal berarti tp-link tlr840n ini itu sudah terhubung dengan sumber internet baik melalui via kabel LAN yang dimasukkan ke port 1 atau kita nembak WIP dengan mode WSP atau mode ring extender atau mode universal repeater itu jika kita betul melakukan konfigurasi maka router tp-link ini akan menyalah lampu indikatornya berwarna hijau ini adalah lampu indikator internet yang teman-teman semua itulah pentingnya kita bisa mengetahui router tp-link ini apakah sudah terhubung dengan atau belum dengan koneksi internet itu bisa kita lihat di lampu yang tengah-tengah seperti ini seperti sudah saya bilang di awal video jika warna orang yang berkedip-kedip otomatis router ini belum tersambung ke internet melalui port 1 atau jika kita menembak WIP otomatis router ini belum eh tersambung dengan sumber internet yang kita tembak otomatis lampu akan berwarna orange ya teman-teman semua akan tetapi kalau seperti ini ini artinya tp-link ini sudah memiliki koneksi internet yang bisa kita masukkan lewat kabel di port 1 maupun kita nembak WIP ya dengan mode WSP maupun reaksender maupun mode yang lainnya nah mungkin sampai disini saja video saya kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa untuk subscribe like dan juga share jika video dari channel untuk informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua oke sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati